Sua, sua-sua tapi Raja Dewa Yuncuan dan yang lainnya membencinya, dan melangkah ke pusaran cahaya putih. Setelah memverifikasi tanda identitas para dewa, komandan penjaga memberi hormat dengan hormat dan menyanjung kudanya. Komandan penjaga yang menjaga pintu masuk, melihat kembalinya Raja Dewa Yuncuan dan yang lainnya, bergegas menemuinya. Tetapi Raja Dewa Yuncuan dan yang lainnya, belum dikalahkan oleh rutinitas ini, tentu saja tidak akan siap. Dia sudah akrab dengan hal-hal tersebut dan memiliki banyak pengalaman. Dia ingin menyelinap ke dalam gua misterius, berubah menjadi butiran debu, dan mengikuti salah satu dewa ke Kiao. Melihat Raja Yuncuan dan yang lainnya, Jitiansing tiba-tiba mencerahkan matanya, menjaga tembus pandang dan menahan nafas, dan diam-diam menyentuh masa lalu. Hal ini menyebabkan Jitiansing datang ke Kiao selama 10 hari, dan mereka datang terlambat. Tetapi kekuatan mereka rendah, dan kecepatan mereka terlalu lambat dibandingkan Jitiansing. Prinsipnya, mereka harus kembali ke Kiao dulu. Setelah mereka pergi, Jitiansing berbicara dengan dewa debu yang berjatuhan. Sebelumnya, selusin dewa pergi bertarung dengan Raja Dewa Debu yang jatuh dan mengeluarkan ultimatum. Sekilas Jitiansing mengenali bahwa pemimpin para dewa ini adalah Marsikal Agung Wilayah Sirius, Raja Yuncuan. Mereka semua terluka, ringan atau berat, dan terlihat sangat lelah. Tetapi para dewa dan raja ini tidak agung. Mereka tampak sengsara dan malu. Pada prinsipnya, tim Raja Dewa seperti itu, di domain Sirius, jelas merupakan kekuatan tempur tertinggi. Lusinan Raja Dewa yang mengikutinya memiliki kekuatan tingkat 8, 7, dan 6. Ada lebih dari 10 dewa kuat di tim ini. Yang pertama adalah Dewa Sembilan Alam dengan kepala macan tutul, sayap darah, dan baju besi emas gelap. Pada pagi hari ke-11, sekelompok dewa yang kuat terbang di atas lautan. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap. Suatu hari, dua hari, tiga hari Jitiansing bersembunyi di luar pintu masuk Xinjing, dengan sabar menunggu kesempatan untuk menyelinap masuk. Jadi, dia belum bisa diekspos. Dia pasti tidak terduga. Saat ini, Kaisar Naga Jinyuan belum siap menyambut kedatangannya. Sirius begitu besar sehingga akan sangat sulit bagi Kaisar Naga Jinyuan untuk melarikan diri dan menemukannya lagi. Jika dia membunuhnya secara langsung, Kaisar Naga Jinyuan akan melarikan diri jika mendengar berita itu. Namun, dia tahu bahwa pertahanan pintu masuk wilayah bintang sangat ketat sehingga Kaisar Jinyuan sangat berhati-hati. Sesaat kemudian, Raja Yuncuan berjalan melewati koridor yang berkelok-kelok dan memasuki bagian dalam istana. Adapun Jitiansing, dia masih berupa debutak kasat mata yang menempel pada baju besi Raja Yuncuan dan tidak akan menarik perhatian apapun. Bahkan jika Raja Yuncuan adalah Marsikal Agung dan merupakan pangkuan serta lengan Kaisar Naga Jinyuan, dia harus melalui banyak penyelidikan untuk memasuki istana. Di dalam dan di luar istana, ada ribuan dewa dan pangeran yang menjaga istana, dan ada enam dewa kuat yang duduk di kota, yang bisa dikatakan dijaga ketat. Jitiansing segera mengikuti Raja Yuncuan ke istana Kiao. Setelah sepuluh Raja Dewa asing memberi hormat dan pergi, mereka berpencar. Raja Yuncuan meminta orang lain untuk kembali ke rumah mereka untuk penyembuhan. Dia memasuki istana Kiao sendirian dan pergi melapor kepada Kaisar Naga Jinyuan. Kuil Kiao ini adalah kediaman penguasa alam astral, dan juga tempat mengadakan pertemuan dan mendiskusikan peristiwa-peristiwa besar. Raja Yuncuan dan yang lainnya memasuki kelompok istana dan mendarat di depan sebuah istana yang mengjulang tinggi. Oleh karena itu, penguasa alam bintang masih kalah dengan Kaisar Naga di Kerajaan Naga. Skala kekuatan seperti ini, lingkungan sederhana seperti ini, tidak dapat dibandingkan dengan Suan Ji Dongtian. Tetapi Jitiansing percaya bahwa Kaisar Naga Jinyuan pasti merasa tertekan. Untuk seorang master bintang, kekuatan seperti itu cukup kuat. Ada lebih dari 60 orang kuat di Kerajaan Allah. Lebih dari 30 ribu dewa asing tinggal di sini, dan ada lebih dari 5 ribu penjaga alam Senjun saja. Ratusan istana terlihat sangat megah, namun gaya arsitektur dan gaya dekoratifnya yang bercirikan eksotik terlihat sedikit aneh. Di pegunungan yang tinggi, terdapat gugusan istana yang megah. Yuncuan Senwang dan yang lainnya terbang lebih dari 100 ribu mil dan mencapai kedalaman alam astral. Namun, Jitiansing telah melihat lebih banyak langit dan bumi naga dan dewa, dan ketika dia melihat lingkungan seperti ini, dia merasa sangat bosan dan tidak bisa berkata apa-apa. Pemandangan di dalam bagus, air jernih dan pegunungan hijau, listrik berlimpah, tenang dan damai. Wilayah bintang tujuh yao tidak besar, hanya 300 ribu li. Tidak ada yang tahu bahwa Jitiansing, inkarnasi debu, juga mengikuti tim Raja Dewa ini dan bercampur ke dalam alam bintang kiao. Long Tian, jika Kaisar tidak salah, kamu ada di sini. Sebelum dia bisa membaca mantra untuk memecahkan pintu kamar rahasia, suara Kaisar Naga Jinyuan terdengar di dalam. Jitiansing menyelesaikan casting, menyegel area tersebut, sehingga orang lain tidak dapat menjelajahi situasi di sini. Namun, Kaisar Naga Jinyuan di ruang rahasia menyadari situasi abnormal tersebut. Cahaya keemasan tidak terlihat dan tidak terdeteksi oleh penjaga luar. Kedua lampu emas menyebar, membentuk perisai cahaya dalam sekejap mata, membungkus ruang rahasia. Sua, pada saat ini, Jitiansing mengangkat tangannya, mencubit Senjue, dan menggunakan kekuatan sihir Arrai. Jalan gelap kembali sunyi, dan tidak ada pergerakan di ruang rahasia. Raja Yuncuan segera membungkuk dan memberi hormat. Setelah mengucapkan terima kasih, dia pergi. Adapun debu yang berjatuhan dan pemberontakan di bawah komandonya, saya akan memberantasnya bersama-sama. Pada saat itu, Kaisar akan menghadiahi Anda pejabat setia. Dalam sepuluh tahun lagi, Kaisar akan pulih dan meloloskan adat istiadat. Baiklah, Yuncuan, penampilanmu kali ini sangat bagus, mundur dulu untuk menutup pintu penyembuhan. Karena dia bertekad untuk mati, tidak mengherankan jika Kaisar tidak kenal ampun. Dari kamar rahasia terdengar suara Kaisar Naga Jinyuan, yang berisi jejak kemarahan dan pembunuhan. Dia berkata dengan dingin, Kaisar baik hati dan memberinya kesempatan untuk bertobat berulang kali, tetapi dia selalu menolak. Dalam perang ini, enam dewa perkasa tumbang. Setelah mendengarkan laporan Raja Yuncuan, dia mengetahui bahwa ada lebih dari 20 dewa dalam misi tersebut. Meskipun dia hanya berjarak tiga langkah darinya, Raja tidak dapat mendeteksinya. Jitiansing telah meninggalkan baju besinya dan kembali ke penampilan kewarganegaraan Naga Muda. Dia tidak terlihat dan berdiri di samping, mendengarkan dengan tenang. Raja Yuncuan terus membungkuk dan melaporkan situasinya dengan jujur. Apakah ada pertobatan dari pengkhianat yang terjatuh ke dalam debu? Apakah ada jenderal yang terluka atau meninggal? Yuncuan, apa hasil perjuanganmu melawan debu yang berjatuhan? Ruang rahasia sangat sunyi, dan setelah beberapa saat, suara seorang pria terdengar dalam. Kemudian, dia membungkuk ke pintu kamar rahasia dan melaporkan, melapor kepada Yang Mulia Kaisar Naga, dan Yuncuan akan kembali untuk melapor. Raja Yuncuan berdiri di luar pintu ruang rahasia dan melambai ke belakang kedua penjaga di pintu. Jelas, sebelum Raja Yuncuan pergi, dia menyadari keberadaan Jitiansing. Jitiansing memandang ruangan itu dengan tenang, dan melihat ada banyak rak buku, meja dan kursi serta dekorasi mewah di dalam ruangan. Setelah gerbang dibuka, kekuatan sihir warna-warni dilepaskan dari ruang rahasia. Kemudian, pintu kamar rahasia membuat suara, bergulir, terdengar dan terbuka ke arah kedua sisi. Kaisar Naga Jinyuan terdiam sesaat, seolah sedang mempertimbangkan. Apakah Anda ingin membunuh atau tidak tergantung pada Anda? Sampai saat ini, aku tidak punya ide untuk membunuhmu. Jitiansing menjawab dengan jujur. Ruang rahasia terdiam sesaat, dan Kaisar Longdi dari Jinyuan bertanya dengan penuh kewaspadaan, apakah Anda benar-benar akan membunuh Kaisar ini kali ini? Tidak ada kebencian yang mendalam antara Anda dan saya. Kenapa kamu tidak pernah mati? Jitiansing mengangkat alisnya dan terkekeh, mengapa begitu yakin? Seperti kata pepatah lama, tidak ada musuh abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Anda telah bekerja keras untuk menemukan tempat ini. Anda datang untuk membunuh Kaisar dan memotong akarnya. Suara Kaisar Naga Jinyuan terdengar lagi, dengan sedikit pembunuhan dingin, apalagi yang bisa kita bicarakan antara kamu dan aku. Jitiansing tidak marah, dan nadanya acu tak acu, saya mengatur susunannya dan memotong di sini karena saya ingin berbicara dengan Anda sendirian karena saya tidak dan 39 tidak ingin diganggu oleh orang lain. Dari ruang rahasia terdengar suara Kaisar Naga Jinyuan, dengan sedikit sarkasme, tanpa melewatinya, kamu menyelinap masuk dengan tenang dan memasang barisan isolasi besar di sini ini bukan cara menjadi tamu, Anda tidak ingin membuka pintu kamar, izinkan saya masuk. Ini bukan cara memperlakukan tamu. Jitiansing melihat ke pintu kamar rahasia dan menyapa sambil tersenyum. Kaisar Naga Jinyuan, Anda baik-baik saja. Kaisar Naga Jinyuan sudah tidak asing lagi dengan nafasnya. Ketika dia melihat kemunculan barisan besar, dia juga harus menebak siapa dia. Orang-orang di luar tidak dapat mendeteksi situasi di sini, juga tidak dapat mendengar pergerakan dalam jumlah besar. Terlebih lagi, dia mengeluarkan arai besar untuk mengisolasi ruang rahasia. Jika dia telah sampai di pintu kamar rahasia dan Kaisar Naga Jinyuan tidak menyadarinya, itu benar-benar mengecewakan. Mendengar suara Kaisar Naga Jinyuan, Jitiansing sangat terkejut, namun tidak kaget. Meski ia masih dalam masa pemulihan dari cederanya, ia tidak boleh dianggap remeh. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah dewa tertinggi, dan dia adalah Kaisar Naga dengan lebih dari 20 ribu tahun Taoisme dan pemerintahan kota yang mendalam. Jitiansing tampak tenang dan berkata, tidak ada, hanya ngobrol. Apa yang ingin kamu lakukan selain itu, dia tidak ingin menyanyiakan kata-kata dengan Jitiansing, dia tahu bahwa Jitiansing mengatakan yang sebenarnya. Kaisar Naga Jinyuan sangat marah hingga alisnya melonjak dan wajahnya menjadi hitam, tetapi dia tidak dapat membantahnya. Jika kamu benar-benar ingin bertarung, kamu hanya akan semakin terluka dan bahkan kehilangan nyawa. Faktanya, meski anda sembuh, anda bukanlah lawan raja. Jitiansing berdiri diam di ruang rahasia, memandang Kaisar Naga Jinyuan, melambaikan tangannya dan berkata, Oke, saya tahu lukamu belum pulih. Jangan tunggu. Ham, meski luka Kaisar belum sembuh, dia tidak takut bertarung denganmu lagi. Cedera Kaisar juga disebabkan olehmu. Apakah anda di sini hari ini untuk mengejek Kaisar secara langsung? Ada baiknya untuk tidak menyebutkannya. Begitu disebutkan, wajah Kaisar Naga di Jinyuan runtuh, dan matanya dipenuhi cahaya dingin. Jitiansing bertanya pada dirinya sendiri untuk tidak melanjutkan topik tersebut lagi, dan bertanya, setelah beberapa dekade, cedera anda hampir pulih. Jika anda tidak merebut negeri bintang dengan intrik, bagaimana Kaisar ini bisa datang ke sini? Kaisar ini bukan lagi Kaisar Naga, ini berkat anda. Jinyuan longdi menatapnya tanpa mengubah wajahnya dan berkata dengan suara rendah, orang lain memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi anda tidak. Tidak ada keraguan bahwa dia telah melihat melalui susunan tersembunyi di ruang rahasia. Saya sangat tulus, tetapi anda sangat berhati-hati untuk tidak melakukannya. Itu benar-benar di luar kendali Kaisar Naga. Mata Jitian Sing di ruang rahasia, melangkah ke dalam kamar, sudut mulutnya memunculkan senyuman lucu. Faktanya, Kaisar Naga Jinyuan telah membuka beberapa formasi dewa, siap diserang dan dibunuh oleh Jitian Sing kapan saja, dan siap melarikan diri. Di permukaan, ruang rahasia itu damai dan tentram. Namun nyatanya, Kaisar Naga Jinyuan terus mengawasi Jitian Sing, dengan penuh kewaspadaan dan kewaspadaan di dalam hatinya. Meski terlihat tenang dan mantap. Di altar susunan di tengah ruang rahasia, Kaisar Naga Jinyuan, mengenakan jubah emas, sanggul, dan mahkota naga emas, sedang duduk bersila dan husuk. Singkatnya, semua hal yang perlu dipraktikan oleh orang kuat Raja Dewa sudah siap di ruangan ini. Di ruang rahasia, terdapat tempat tidur yang terbuat dari batu giyok ilahi, dan ada juga cairan roh yang dikumpulkan ke dalam kolam lima warna. Haha, Kaisar Jinyuan mencibir datar, situasi di daratan Singyuan semakin stabil. Segera setelah anda mengendalikan situasi secara keseluruhan, Anda tidak sabar untuk menemukan Kaisar. Apakah menurut anda Kaisar akan mempercayai kebohongan anda? Tetapi setelah sekian lama, dia masih melepaskan ide berbahaya itu, dan kemarahan serta peluang pembunuhannya menghilang. Dia ragu-ragu, menimbang untung dan rugi. Karena dia memahami Jitian Sing dan mengetahui bahwa Jitian Sing adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Sekali dia memulai, tetapi gagal, pastilah kematian menemuinya. Tapi masalahnya dia tidak yakin sama sekali. Dia tidak memiliki kepercayaan 20%. Dia ingin berjuang keras untuk membunuh Jitian Sing dengan susunan dewa di ruang rahasia dan kartu di tangan. Saat ini, suasana hatinya sedikit rumit, dan segala macam pemikiran melintas di benaknya. Kaisar Naga Jinyuan mengerutkan keningnya, menatap Jitian Sing dengan dingin dengan ekspresi serius dan waspada. Raja akan membunuhmu sekarang, dan tidak akan pernah menderita lagi nanti. Jitian Sing menjawab tanpa ragu-ragu. Kaisar Naga Jinyuan bertanya lagi, Jika Kaisar sangat membencimu, dia telah merencanakan cara untuk menyingkirkanmu dan mengambil kembali tanah Singyuan, apa yang kamu inginkan? Jitian Sing mengangguk. Pilihan Anda adalah melihat apakah Kaisar membalas Anda dan ingin merebut kembali negeri bintang. Kaisar Jinyuan segera mengerti maksudnya dan bertanya, jadi Anda baru saja mengatakan bahwa apakah Anda ingin membunuh Kaisar ini atau tidak tergantung pada pilihan Kaisar. Oleh karena itu, jika Anda ingin membalas Raja dan berencana merebut kembali negeri bintang, sebaiknya Anda mati secepatnya. Tetapi saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya punya. Jitian Sing berpikir sejenak dan berkata dengan serius, meskipun, saya tidak tertarik pada posisi Kaisar Naga, dan saya tidak terikat pada kekuasaan dan status. Namun, Anda tidak bisa berharap untuk memaksa Kaisar menghianati kekuatan dan orang kuat yang setia kepadanya. Meski situasi sudah berlalu, masih banyak yang setia. Jinyuan Longdi mencibir, lalu kenapa? Kaisar ini telah memimpin benua sumber bintang selama hampir 10.000 tahun. Seberapa dalam fondasinya? Tampaknya masih ada beberapa kekuatan di benua Sinyuan yang diam-diam masih menyampaikan informasi kepada Anda. Jitian Sing mengangkat alisnya dan berkata, saya tidak menyangka Anda berada di wilayah Sirius, dan Anda selalu memperhatikan tren benua sumber bintang. 3.973 Kaisar Naga Jinyuan melanjutkan, tetaplah di kerajaan naga, meskipun Kaisar ini adalah Kaisar Naga yang mulia, tidak ada harapan untuk terobosan. Jitian Sing tidak menyelanya, dia mengangguk sedikit dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Satu-satunya obsesi adalah melampaui alam ketuhanan dan mengejar alam yang lebih tinggi. Kaisar saat ini tidak memiliki keinginan atau keinginan. Kaisar ini telah menjadi Kaisar Naga selama bertahun-tahun. Dia telah menikmati terlalu banyak kemuliaan, kekayaan, dan prestise, dan sudah lama bosan karenanya. Hanya kekuatan yang kuat dan alam yang lebih tinggi yang merupakan satu-satunya tujuan. Yang terpenting hanyalah nyawanya sendiri. Kaisar Longdi dari Jinyuan bersikap acu-ta'acu, dengan sikap yang tidak biasa, dan menghela nafas, kekayaan, ketenaran, dan kekayaan adalah segala sesuatu yang berada di luar tubuh. Anda bisa mendapatkannya di ujung jari Anda. Anda bisa berbalik dan meninggalkannya. Jitian Sing memandangnya dengan tenang dan bertanya, perasaan apa? Selama beberapa dekade terakhir, selain menyembuhkan lukanya di pengasingan, Kaisar juga memikirkan banyak hal. Dia bahkan mengingat kembali paru pertama hidupnya dan menghasilkan banyak wawasan. Jadi, Kaisar Naga Jinyuan, yang telah mengambil keputusan, menghela nafas dalam diam. Jitian Sing tidak akan mengkhawatirkan konsekuensinya, apalagi apakah dia memiliki nilai guna. Jika dia benar-benar mengambil tindakan terhadap Jitian Sing, dia akan dikutuk. Tetapi Jitian Sing berbeda. Dewa tertinggi lainnya, jika mereka menganggap dia masih berharga, akan mempermainkannya. Dan orang seperti ini adalah yang paling sulit dihadapi dalam pandangan Kaisar Naga Jinyuan. Dia lugas dan berpikiran jernih, tidak mengandalkan konspirasi untuk merebut dunia, tetapi menghancurkan segalanya dengan bantuan yang mau dan kekuatan yang dahsyat. Iya, penilaiannya terhadap Jitian Sing bersifat transparan. Selain itu, Jitian Sing adalah orang yang sangat teliti, dan Kaisar Naga Jinyuan telah memahaminya sejak lama. Sebaliknya, Jitian Sing bertengkar dengannya berkali-kali sehingga dia tidak menggunakan konspirasi apapun. Bukan karena pemerintahan dan pemikiran kota Jitian Sing terlalu dalam dan strateginya terlalu pintar. Namun, saat menghadapi Jitian Sing, dia merasa sangat tidak berdaya. Karena itu, dia dapat dengan mudah merebut fondasi Tuan Lu, menjadi penguasa domain serius, dan menarik banyak master bintang. Loyalitas. Dia berpikir bahwa dia memiliki sepasang wawasan tentang hati rakyat, tetapi juga memiliki keberanian, sarana dan strategi untuk mengendalikan semua jenis orang yang berkuasa. Tidak peduli Kerajaan Naga atau orang kuat di luar angkasa, dia tidak tahu berapa banyak kontak yang dia miliki. Saat ini, tidak ada Kaisar Dewa di Kerajaan Naga, tetapi ada lima di dunia dewa. Jitian Sing menganggup dan berkata, itu adalah alam yang lebih tinggi setelah melampaui Raja Dewa. Kerajaan Tuhan, tubuh Kaisar Naga jinyuan terkejut, pupil matanya berkontraksi, dan pupilnya penuh cahaya. Hanya dengan hidup kita dapat berharap untuk melampaui Raja Ilahi dan mencapai alam Dewa dan Kaisar. Oleh karena itu, hargailah hidupmu, jangan merusak dirimu sendiri. Hanya ada beberapa Kaisar Naga di Kerajaan Naga. Tidak mudah bagi Dewa Puncak untuk bertumbuh. Jika tidak, Anda tidak akan dapat merebut kembali negeri bintang. Anda akan mati di bawah Pedang Raja, semuanya akan mati. Tetapi saya harap Anda menganggapnya sebagai kenyataan dan melaksanakannya. Meskipun demikian, apa yang Anda katakan tadi sebagian besar salah. Jitian Sing berkata sambil tersenyum, sebaiknya saya beri pencerahan dulu. Soal meminta bantuan Ben di Ham, aku berseteru besar denganmu. Apa yang bisa saya bantu? Kaisar ini telah berpikir matang dan mengambil keputusan. Apa yang bisa dicerahkan? Mencerahkan Kaisar. Minta bantuan Ben di Kaisar Naga Jinyuan mengerutkan kening dan mencibir. Tentu saja tidak. Jitian Sing melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya ingin mencerahkan Anda dan meminta Anda membantu saya. Kaisar Naga Jinyuan memelototi Jitian Sing dengan marah dan bertanya dengan suara yang dalam. Jadi, jika Anda datang menemui Kaisar ini hari ini, Anda di sini untuk mengejeknya dan melihat leluconnya. Karena Jitian Sing mengatakan yang sebenarnya. Kaisar Naga Jinyuan tidak bisa berkata-kata dan tidak dapat membantah. Jika Anda lebih kuat dari Ben Wang, Anda akan membunuh Raja ini dan merebut kembali negeri bintang. Apakah kamu masih akan berpose seperti ini? Jitian Sing terkekeh dan berkata, oke, hanya ada kamu dan Raja ini di sini. Jangan berpura-pura menjadi tinggi hati. Saya tidak ingin memakan set Anda. Kaisar Naga Jinyuan mengerutkan kening dan menatapnya dengan marah. Jitian Sing mau tidak mau bertepuk tangan untuknya dan berseru, sangat layak menjadi Kaisar Naga. Bahkan pengakuan dan konselingnya bisa dikatakan begitu segar dan halus. Benar-benar mengagumkan. Implikasinya adalah dia tidak akan membalas Jitian Sing atau merampok Benua Singyuan. Di masa depan, jika tidak ada kecelakaan, Kaisar akan tinggal di Sirius dan berjuang untuk tujuan ini selama sisa hidupnya, dan dia tidak akan pernah kembali ke Kerajaan Naga. Meskipun Ben di kehilangan wilayah bintangnya, dia masih memiliki domain Sirius. Ia juga memiliki sumber daya budidaya yang cukup untuk mendukung budidayanya. Pada akhir zaman kuno, pertempuran para dewa terjadi di langit berbintang. Saya tidak tahu berapa banyak dewa yang terlibat. Jitian Sing berkata sambil tersenyum, alasan spesifiknya berasal dari zaman kuno. Apa yang terjadi di sini? Apa kamu tahu kenapa? Kaisar Naga Jinyuan menganggupkan kepalanya dan berkata, Memang, aku pernah mendengar sebelumnya bahwa Kerajaan Naga tampaknya telah dihukum oleh surga, jadi tidak mungkin ada orang yang melampaui dewa. Dunia, itu benar, tetapi Anda mengetahuinya dan Anda tidak tahu alasannya. Jitian Sing duduk di kursi Batu Giok yang mewah dan menikmati teh. Kemudian dia menceritakan kisahnya perlahan-lahan, kamu baru saja mengatakan bahwa jika kamu tinggal di Kerajaan Naga, kamu tidak akan memiliki harapan untuk menerobos alam Tuhan. Untuk mencapai tujuan ini, Kaisar Longdi dari Jinyuan dianiaya untuk sementara waktu dan tidak merasa rugi apapun. Itulah obsesi setiap Tuhan yang mahasisah, dan itu sama pentingnya dengan kehidupan. Kaisar Naga Jinyuan sangat merendahkan dan merendahkan untuk melayani Jitian Sing karena daya tarik untuk menerobos alam Kaisar Ilahi. Kemudian, dia mengeluarkan satu set-set teh, menuangkan sepoci teh lezat untuk Jitian Sing. Kaisar Naga Jinyuan tertegun sejenak, dan dengan cepat mengeluarkan cahaya kemasan. Dia mengeluarkan satu set meja dan kursi Giyok Dewa yang mewah serta meja teh, dan meminta Jitian Sing untuk duduk. Jitian Sing memutar matanya, apakah kamu akan membiarkan Raja ini berdiri dan menceritakan sebuah kisah kepadamu? Saya bahkan belum menyiapkan meja, kursi, dan teh. Aku tidak tulus sama sekali. Tetapi Kaisar Naga Jinyuan menunggu sebentar, tetapi Jitian Sing tidak mengetahui hal berikut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak, rahasia apa. Beritahu saya tapi Jinyuan Longdi tidak peduli, menatapnya penuh harap, hanya ingin tahu apa yang disebut rahasianya. Nada suaranya sepertinya seperti yang diinstruksikan oleh orang yang lebih tua kepada generasi muda. Jitian Sing adalah generasi muda. Dibandingkan dengan Kaisar Naga Jinyuan, dia jauh lebih muda. Jika Anda tidak mengetahui rahasia ini, Anda tidak dapat melampaui alam Tuhan dalam hidup Anda. Namun, saya dapat memberitahu Anda hari ini bahwa Anda tidak akan berada dalam kegelapan dan merabah-rabah sendirian selama bertahun-tahun tanpa pemahaman. 3.974 Sedangkan Anda kami tidak begitu familiar. Karena, mereka adalah teman baikku, bisa dipercaya oleh orang yang lebih tua dan saudara-saudaraku, namun, Raja hanya menceritakan rahasia ini kepada Kaisar Naga Hitam, Kaisar Naga Merah, dan Kaisar Naga Suci. Di masa depan, Raja akan menjadi orang pertama yang menerobos alam Tuhan. Jitian Sing terkekeh, Kaisar Jinlong, saya tahu peluang apa yang ada, dan saya juga punya peluang itu. Kaisar Naga Jinyuan menjadi lebih cemas dan segera membuka mulutnya. Jitian Sing meliriknya, tidak menjawab, hanya mengambil cangkir teh untuk minum teh. Mata Kaisar Naga Jinyuan lebih cerah, bahkan nafasnya pendek beberapa menit, kemungkinan apa. Tidak ada yang bisa menerobos tanpa kesempatan itu. Terlebih lagi, jika Anda ingin menerobos ke alam Tuhan, Anda memerlukan kesempatan yang luar biasa. Jitian Sing menjelaskan, itu hanya sebagian dari alasan mengapa alam dewa belum dihukum oleh surga. Saya belum pernah mendengarnya. Kaisar Naga Jinyuan berpikir sejenak dan bertanya, mengapa ada lima dewa di dunia dewa? Apakah hanya karena dunia ketuhanan belum dihukum oleh surga? Tetapi setelah seribu tahun, menurut Anda siapa yang hampir menerobos alam Tuhan Jitian Sing melambaikan tangannya, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa sesederhana itu? Selain itu, beberapa Kaisar Naga lainnya dipisahkan untuk tinggal di Kerajaan Naga untuk mengatur urusan, dan pergi berlatih di langit berbintang. Mengetahui rahasia ini, pikirannya untuk kembali ke Kerajaan Naga dan merebut kembali tanah sumber bintang agak lemah. Dalam hal ini, jika Kaisar tetap berada di Sirius, pasti ada harapan untuk menerobos alam Tuhan. Sekarang, setelah mendengarkannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mengangguk dan menghela nafas, begitu. Tidak heran Kaisar menghabiskan banyak upaya dan sumber daya yang tak ada habisnya, dan tidak lagi sulit untuk membudidayakan Naga yang kuat. Jitian Sing mengatakan rahasia ini, Kaisar Naga Jinyuan hanya mendengar sedikit detail, tidak jelas tentang situasi spesifiknya. Pada akhirnya, Naga akan kehilangan hegemoninya dan digantikan oleh ras lain. Tetapi jika Anda mengamati dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa manusia Naga tidak sebaik satu sama lain dan pada akhirnya akan menurun. Klan Naga adalah yang paling kuat dan mudah untuk membiarkan keturunan, sehingga hingga saat ini belum sepenuhnya menurun. Klan Dosa akan layu dengan cepat hingga menurun dan binasa. Misalnya, Phoenix, Ki Lin, bahkan Naga, Jin Wu, Ki dan Tao Ti yang malang semuanya telah menjadi keluarga kriminal. Kerajaan Naga juga dihukum oleh surga, dan banyak klan Iblis menjadi keluarga Dosa. Dahulu, Kaisar menganggapnya sebagai seorang penatua dan menghormatinya dari lubuk hatinya. Kaisar Naga Jin Yuan tiba-tiba menyadari dan menghela nafas, begitulah. Tidak heran Kaisar Tianlong sedang sibuk-sibuknya di musim semi dan musim gugur, tetapi dia menghilang tanpa alasan. Itulah sebabnya dia mengorbankan dirinya. Sejak seribu tahun yang lalu, Sang Guru mengetahui rahasia ini dan mencari solusinya. Adapun rahasia-rahasia ini, sebenarnya sebagian besar diselidiki oleh Kaisar Feng Tianlong, penguasa raja ini. Ji Tian Xing menjelaskan, meninggalkan kerajaan naga lebih dari seribu tahun yang lalu dan pergi ke dunia dewa untuk berlatih. Dia baru kembali ke kerajaan naga beberapa dekade yang lalu. Tetapi dia bingung dan langsung bertanya, Long Tian, bagaimana kamu tahu bahwa ada lima dewa di alam dewa? Bagaimana Anda mengetahui rahasia-rahasia ini? Kaisar Naga Jin Yuan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia memahami dan diajari. Anda harus melihat ke langit yang berbintang. Hanya kekosongan yang luas dan tak terbatas ini yang dapat membantu Anda menerobos kaisar dewa visi dan wawasan Anda tidak bisa terbatas pada kerajaan naga. Jika tidak, Anda tidak bisa melangkah lebih jauh. Ji Tian Xing dapat melihat bahwa kaisar naga Jin Yuan sedikit tergerak, jadi dia terus membujuknya sebagai raja dewa puncak. Kamu telah berdiri di puncak semua makhluk hidup di kerajaan naga. Sejujurnya, dibandingkan dengan posisi kaisar naga di negeri bintang atau peluang untuk menerobos alam kaisar dewa lebih menarik baginya. Kaisar naga Jin Yuan adalah diam dan bergerak. Apakah menurut Anda kaisar naga hitam, kaisar naga merah, dan kaisar naga suci pernah memiliki hubungan bawahan dengan mereka kalaupun kamu ingin bergabung dengan raja, raja hanya akan menganggapmu sebagai teman, bukan pelayan atau bawahan. Soal kesetiaan, jangan bicara terlalu buruk. Ji Tian Xing mengerutkan bibirnya dan berkata, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Kalau begitu tunggu kabar bahwa raja ku telah menerobos alam Tuhan. Taktik semacam ini terlalu kekanak-kanakan dan kekanak-kanakan. Kaisar naga Jin Yuan mengerutkan kening, mengelus jenggotnya, dan mencibir, apa? Apakah Anda ingin menipu kaisar agar setia kepada Anda dengan rahasia yang tidak diketahui ini? Seandainya saja Anda mengenal diri Anda sendiri. Ji Tian Xing tersenyum dan berkata dengan penuh arti, meskipun saat ini aku tidak bisa mengatakannya, tapi di masa depan, aku akan melihat penampilanmu, mungkin raja ini akan memberitahumu. Dengan hubungan antara Anda dan kaisar, meskipun Anda mengatakannya secara terbuka, saya tidak dapat mempercayainya. Apakah Anda ingin kerajaan naga menjadi tambang bagi mereka dan kandang bagi para budak jika kita tidak bergandengan tangan untuk melawan, bagaimana kita bisa melawan invasi lima dewa? Mereka tergila-gila pada perampasan sumber daya dunia ilahi dan bintang-bintang ekstrateritorial, dan bahkan menduduki dan memperbudak kerajaan naga. Ji Tian Xing berkata dengan nada serius, ini bukan hanya untuk meringankan hukuman, tetapi juga untuk melawan lima dewa di alam dewa. Makhluk hidup manakah yang berani melawan kehendak langit? Ini konyol. Apa maksudmu? Kaisar naga jinyuan kembali terkejut dengan kata-katanya, apakah kamu ingin kami membantumu, melawan sangsi surga, dan membantu kerajaan naga menghilangkan kutukan surgawi? Ini adalah tugas besar. Saya tidak bisa mendukungnya sendirian. Saya harus mendapat dukungan dan bantuan Anda. Karena saya ingin menyelamatkan kerajaan naga dan mengubah nasib kerajaan naga. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tahu Anda tidak mempercayainya, tapi ini benar-benar rencana saya. Setidaknya, dia tidak bisa. Dia tidak percaya siapa yang begitu tidak mementingkan diri sendiri. Saat Anda menerobos alam Tuhan, maukah Anda membantu kami para kaisar naga menerobos alam Tuhan? Kaisar naga jinyuan sangat terkejut dan merasa luar biasa. Selama Anda tidak bodoh, tentu Anda tahu cara memilih. Tetapi jika Anda berteman dengan raja ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk menerobos alam dewa seperti kaisar naga merah, kaisar naga hitam, dan kaisar naga suci. Lagi pula, jika kamu membunuh raja ini, tidak ada gunanya bagimu. Bahkan jika Anda ingin mengungkapkan rahasia ini kepada lima dewa, Anda tidak dapat melihatnya sama sekali. Jitiansing berkata sambil tersenyum, selain lima kaisar dewa, tidak ada yang bisa membunuh raja ini di alun-alun langit dan bumi ini. Apakah kamu tidak takut kaisar akan bocor? Anda telah terbunuh. Mengapa Anda memberitahu kaisar? Bagi siapapun, mereka akan bersembunyi dan tidak pernah mengungkapkannya dengan mudah. Secara khusus, Anda telah menguasai peluang untuk menerobos kaisar dewa, yang bahkan lebih misterius. Setelah hening beberapa saat, dia mencoba bertanya, Long Tian, rahasia ini sangat penting. Berhasil, namun tidak mengganggu, dan tidak terkesan merendahkan. 3975 Cara tanpa ekspresi kaisar naga jinyuan, kaisar ini juga tidak memiliki istri dan anak, hidup dan mati orang lain, kaisar ini tidak peduli. Bahkan jika kamu tidak kembali ke kerajaan naga, bukankah kamu mempunyai saudara dan teman di kerajaan naga? Terlebih lagi, Anda juga yang tertua dan terkuat dari klan naga, kaisar naga yang agung. Lima dewa akan memperbudak para dewa, naga, dan wilayah bintang sembilan. Tidak ada gunanya bersembunyi di Sirius. Jitian Sing mencibir, itu tidak masalah bagimu. Haha di bawah penutup sarang, bagaimana kita bisa menghabiskan telurnya? Kaisar akan tinggal di Sirius dan tidak akan kembali ke kerajaan naga. Tetapi apa hubungannya ini dengan kaisar? Setelah hening beberapa saat, kaisar naga jinyuan melanjutkan, baiklah, meskipun kaisar mempercayaimu, lima dewa akan menyerang kerajaan naga dan memperbudak semua umat iblis. Bahkan jika dia meminta, dia tidak meminta apapun. Tetapi dia berpikir bahwa Jitian Sing tidak akan memberitahunya hal rahasia seperti itu. Kaisar Longdi dari jinyuan tanpa sadar ingin bertanya, bisakah Anda memberitahu saya sesuatu tentang hal itu? Saya mengetahui sesuatu tentang rencana itu, namun saya belum mengetahui detailnya. Jitian Sing tertawa dan menjelaskan, mereka mencari sumber daya budidaya yang tiada habisnya, bukan untuk budidaya, tetapi untuk rencana lain yang mengguncang bumi. Sumber daya budidaya tingkat rendah tidak banyak membantu mereka, bukan. Namun, dia masih bingung dan bertanya, mereka sudah menjadi dewa. Mengapa mereka ingin mencari sumber daya budidaya? Mendengarkan dia berkata begitu, Kaisar Naga Jinyuan juga merasa sangat masuk akal, mau tidak mau mengangguk. Menurut Anda apa tujuan selanjutnya dari lima dewa? Dunia dewa telah lama diperbudak oleh lima dewa, dan wilayah bintang utama hancur. Tetapi mereka mengambil kawasan bintang itu sebagai tambang, memperbudak semua orang di kawasan bintang, dan mati-matian mencari sumber daya budidaya. Meskipun kelima dewa memiliki penglihatan yang sangat tinggi, mereka tidak dapat melihat wilayah bintang tersebut. Sayangnya, lima kaisar mendukung penguasa domain boneka dan mengendalikan beberapa domain bintang. Namun faktanya, mereka semua mempunyai dukungan yang kuat. Jitiansing menjelaskan dengan nada rendah, meskipun Anda belum pernah berhubungan dengan lima dewa, Anda harus tahu bahwa master domain di permukaan wilayah bintang sembilan semuanya adalah dewa asing. Oleh karena itu, kata-kata Jitiansing tegas dan serius, tetapi dia skeptis. Hari ini, dia mendengar tentang lima kaisar dewa untuk pertama kalinya. Dia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Jinyuan semakin terkejut. Pedang tak kasat mata ditujukan pada kaisar naga Jinyuan, menunjuk langsung pada pikiran dan keilahiannya. Rajaku telah mencapai prestasi luar biasa akhir-akhir ini. Aku ingin membunuh raja dewa puncak untuk mengorbankan pedangnya. Setelah itu, ujung jarinya memancarkan cahaya kemasan terang, dan mengeluarkan pedang yang ganas. Jitiansing berkata sambil mencibir, dalam hal ini, tunggu apa lagi? Bahkan jika kaisar bukan lawan Anda, tetapi kaisar bertarung sampai mati, Anda tidak akan menjadi baik. Kaisar naga Jinyuan menatap Jitiansing dengan marah dan berkata, Longtian, kamu terlalu banyak menipu naga. Pada masa itu, dia bukanlah lawan Jitiansing. Sekarang Jitiansing akan lebih mudah membunuhnya. Setidaknya beberapa kali lebih banyak. Kaisar naga Jinyuan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Jitiansing lebih kuat dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya mengeluarkan peluang pembunuhan yang dingin, yang memenuhi seluruh ruang rahasia, dan menyelimuti kaisar naga Jinyuan. Bagaimanapun, Anda tidak ingin menyelamatkan kerajaan naga. Tidak ada gunanya bagi raja. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Atau aku akan membunuhmu sekarang. Atau bergabunglah dengan kami untuk menyelamatkan kerajaan naga dan melawan invasi lima dewa. Ingat, Anda hanya mempunyai satu kesempatan. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya akan membicarakan tentang membantu nanti. Sekarang giliran Anda untuk mengambil sikap. Sekarang setelah kamu menyelesaikan pendidikanmu, beritahu saya apa yang kamu ingin Ben dilakukan untukmu. Salah satunya adalah untuk mencerahkan kaisar dan yang lainnya adalah meminta bantuannya. Segera setelah Jitiansing mengubah wajahnya, kaisar naga jinyuan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Long Tian, kamu mengatakan bahwa ada dua hal yang harus kamu lakukan untuk menemukan kaisar ini hari ini. Anda harus memahami bahwa saya datang menemui Anda hari ini, tetapi ini lebih dari sekadar mengobrol dengan Anda. Raja telah menyelesaikan apa yang harus dikatakan. Sekarang Anda harus menunjukkan sikap Anda. Kaisar Jin Long, tidak ada gunanya berpura-pura dengan saya. Namun, kalimat Jitiansing berikutnya membuatnya langsung terlihat konyol. Dan dia tidak perlu membayar apapun untuk mempelajari rahasia ini, gelombang ini sungguh besar. Pikirkan baik-baik, Jitiansing tidak membunuhnya, dan dia bermaksud memenangkan hatinya. Singkatnya, dia tidak berada di kapal bajak laut Jitiansing. Jitiansing memarahi dengan sangat keras, tetapi kaisar naga jinyuan menolak, tidak marah atau membantah. Orang malang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk mencapai alam dewa. Meskipun dulunya Anda adalah kaisar naga, tetapi sekarang Anda tidak memiliki tulang punggung dan martabat. Bahkan, dia harus mematuhi perintah Jitiansing dan berjuang untuk melindungi kerajaan naga. Dia tidak hanya tidak dapat membalaskan dendam Jitiansing, tetapi juga tidak dapat menyakiti kerabat dan teman Jitiansing, dan dia tidak dapat memiliki ide untuk merebut kembali bintang tersebut. Benua sumber, selama kaisar naga jinyuan mengucapkan sumpah surga ini, dia akan menjual dirinya sendiri. Isi sumpah lebih dari seribu kata. Ini sangat rincin dan kompleks, tetapi mencakup setiap aspek. Sumpah surga yang dibuat khusus ini disiapkan untuk kaisar naga jinyuan sebelum Jitiansing datang ke bintang kiao. Setelah ragu-ragu dan terdiam cukup lama, ia melafalkan dengan nada rendah sesuai model sumpah di slip giok. Kaisar naga jinyuan mengertakkan giginya, tapi dia hanya bisa menahan penghinaan dan kemarahan dan mengambil slip giok itu. Mengatakan, dia ingin mendesak cahaya pedang lagi, membunuh kaisar naga jinyuan di tempat. Kalau begitu, raja tidak akan membiarkanmu tinggal. Tidak berani mengumpat, Jitiansing mengangkat alisnya dan berkata sambil mencibir, itu menunjukkan bahwa kamu mempunyai pemikiran yang berbeda. Kata-kata tadi tidak benar. Apa? Kaisar naga jinyuan melotot dengan marah, hanya merasa sangat terhina. Long Tian, jangan melangkah terlalu jauh. Hanya ketika kamu mengucapkan sumpah surga aku bisa mempercayaimu. Menurut isi slip giok, bersumpahlah demi surga. Dia mengeluarkan secarik batu giok dan melemparkannya ke kaisar naga jinyuan. Dia berkata tanpa ekspresi, kamu tidak bisa memberitahuku apa yang kamu katakan. Aku tidak akan mempercayaimu untuk pria licik seperti itu. Tetapi peluang membunuh Jitiansing dan cahaya pedang di ujung jarinya tidak menghilang. Jinyuan Longdi memilih untuk mengakui kekalahan dan berkompromi dengan Jitiansing. Cara memilih sebenarnya sudah lama menjadi jawabannya. Dia tidak berjanji pada Jitiansing sekarang, dan dia akan segera mati. Tapi itu setelahnya, pasti menjadi jalan buntu untuk melawan Momok dan Lima Dewa. Saya bersedia bergabung dengan Anda untuk menyelamatkan kerajaan naga dan berperang melawan invasi Lima Dewa. Berhenti. Long Tian, kamu menang. Di saat krisis hidup dan mati ini, Kaisar Naga Jinyuan tidak segan-segan menerima konseling. Saat berikutnya, Kaisar Naga Jinyuan akan langsung terbunuh oleh cahaya pedang. Saat dia menyaksikan, momentum Jitiansing terus meningkat, dan tiga cahaya pedang chi yang terkondensasi dari ujung jarinya akan meledak. 3.976 Terlepas dari apakah dia menjawab ya atau tidak, Jitiansing langsung memerintahkan, gunakan seluruh tangan dan kekuatanmu untuk menyelidiki apakah Kaisar Feng Tianlong pernah berkunjung ke wilayah Sirius ribuan tahun yang lalu. Jinyuan Long tetap diam dan perlahan-lahan menyelesaikan amarahnya. Sekarang, Anda harus membantu Ben Wang. Jitiansing tidak peduli apakah suasana hatinya sudah tenang atau tidak, lalu berkata, Baiklah, kamu telah membuat sumpah surga, sehingga aku dapat mempercayaimu. Tetapi Kaisar Longdi dari Jinyuan akan lebih terhina dan tidak bisa merasa lega. Kata-katanya yang menghibur terdengar masuk akal. Lagipula, itu hanya baik untukmu, tidak buruk untukmu. Selama Anda mengingat isi sumpah, tidak pernah membalas lega wanyao, tidak pernah menentang raja, dan mematuhi perintah raja, Anda bisa aman dan terjamin. Adapun Jiyu, dia memintanya menangis demi kematian. Setelah mengucapkan sumpah surga, Kaisar Naga Jinyuan duduk di panggung pengorbanan dalam keadaan linglung, seperti terong yang dipukuli oleh embun beku. Jika tidak, tanpa tangan Jitian Sing, surga akan menghukum dan memusnahkannya secara langsung. Setelah sumpah diucapkan, ia harus menaati sumpah tersebut dengan tegas dan tidak boleh melanggarnya. Dia tentu mengerti maksudnya. Tetapi ketika dia melihat puluhan ribu cahaya ilahi dan merasakan kemunculan Daoyun yang kabur, dia benar-benar putus asa. Kaisar Longdi dari Jinyuan awalnya mengira bahwa dia hanya bersumpah demi surga. Sekalipun dia melanggar sumpah, tidak masalah. Tidak diragukan lagi bahwa sumpah surga telah ditetapkan dan telah diakui serta diawasi oleh jalan surga. Pada saat ini, puluhan ribu cahaya ilahi terjalin dan berputar, dan sajak tau juga menunjukkan pemandangan kabur dan langit dipenuhi guntur. Setelah seperempat jam, Kaisar Naga Jinyuan akhirnya menyelesaikan sumpah surga. Dengan sumpah yang dibacakan lebih dari setengahnya, di kepala Kaisar Naga Jinyuan, ada untayan cahaya ilahi yang tak terhitung jumlahnya, ada sentuhan Daoyun yang tak terlihat. Tarik nafas dalam-dalam setiap saat, dan ingatkan diri Anda untuk tetap tenang lagi dan lagi, agar bisa tenang. Dalam proses pengucapan sumpah surga, Kaisar Jinyuan berhenti beberapa kali. Meskipun namanya bukan pelayan dan bawahan Jitian Singh, pada dasarnya memang demikian. Setelah sumpah surga ini ditetapkan, ia dibingkai dengan tegas. Sayang sekali. Bahkan beberapa dekade yang lalu, dia terluka parah oleh Jitian Singh dan melarikan diri. Dia tidak merasa malu seperti sekarang ini. Jinyuan Longdi bahkan tidak ingin melihatnya, jadi dia memberikannya langsung kepada Jitian Singh. Segala macam berita dan informasi yang tidak teratur dan berantakan menimbulkan keluhan di mata setiap tiga atau lima hari, penguasa bintang akan mengirimkan beberapa pesan yang tersebar, berita tersebut dikumpulkan oleh beberapa jenderal dan diserahkan kepada Kaisar Longdi dari Jinyuan. Waktu berjalan hari demi hari, tidak ada gunanya terus menghonsumsi. Dia hanya bisa menenangkan emosinya dan mulai menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan lukanya. Dia tahu bahwa dia telah dikalahkan oleh Jitian Singh. Jinyuan Longdi memelototinya sepanjang hari, tapi tidak berhasil sama sekali. Dia merasa frustrasi. Sepanjang hari berlalu, Jitian Singh tidak mengubah postur tubuhnya, masih sangat santai dan nyaman. Waktu terus berjalan, tetapi Jitian Singh mengabaikannya dan terus menutup matanya. Dia duduk di altar, menatap Jitian Singh dengan marah, tidak berkata apa-apa atau bergerak. Kaisar Naga Jinyuan tidak bisa tenang dan tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melihat Kaisar Jinyuan dengan setia menjalankan perintahnya, Jitian Singh tidak lagi berkata apa-apa, melainkan duduk di kursinya, memejamkan mata, dan menunggu dengan sabar. Saya yakin perintah akan segera diberikan kepada master setiap bintang. Para jenderal, termasuk Marsikal Yunchuan, mulai mengumpulkan orang dan mengirimkan banyak pesan. Setelah beberapa saat, kesadaran ilahi Jitian Singh terdeteksi, dan beberapa dewa tertinggi di istana mulai sibuk. Dia mengeluarkan beberapa batu giyok dan mengirimkannya ke beberapa orang kepercayaannya, memerintahkan mereka untuk segera memulai penyelidikan. Setelah menarik nafas dalam-dalam beberapa kali, Kaisar Longdi dari Jinyuan menahan amarah yang tak terbatas, menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, Kaisar ini akan mengeluarkan perintah sekarang. Dia tidak ingin menggunakan hidupnya sendiri untuk menguji kekuatan hukuman surga. Tetapi dia baru saja mengucapkan sumpah surga, dan sekarang dia ingin mengingkari sumpahnya. Atas praktiknya yang hampir nakal, Kaisar Naga Jinyuan sangat marah dan ingin memarahi ibunya. Dengan itu, dia duduk di kursi batu giyok, minum teh dengan santai dan puas, dengan postur tetap di sini. Kamu, sekarang, segera, segera Jitiansing berkata tanpa ekspresi, ya. Dari sekarang, Kaisar Lama Jinyuan, yang diam, mengangkat kepalanya, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu akan tinggal di sini selama sebulan? Untuk mengawasi Kaisar, jika anda asal-asalan, anda harus tahu konsekuensinya. Saya akan memberi anda waktu satu bulan untuk mengawasi anda dalam masalah ini. Dia tidak mungkin hidup, kalian semua sia-sia. Dia membuka matanya dan memandang Jitiansing dan bertanya, seperti yang kita semua tahu, Kaisar Tianlong telah jatuh selama ribuan tahun. Kenapa kamu masih mencarinya? Kaisar Naga Jinyuan yang sudah lama terdiam, akhirnya mengenalnya dan tidak lagi autis. Periode satu bulan akhirnya berakhir. Sepertinya Sang Master tidak datang ke Sirius di antara semua berita, tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Dalam sebulan terakhir, Raja telah membaca puluhan ribu berita, hampir mendengarkan legenda setiap bintang. Lupakan saja, para pemabuk yang sudah mengirimkan pesanan kepadamu tidak perlu bekerja lagi. Setelah membaca berita yang bertebaran selama sebulan, ia harus menyerah. Untungnya, Jitian Sing lebih murah hati dan tidak mempedulikannya. Bagaimanapun, saya telah melakukan apa yang Anda perintahkan. Kalau bisa atau tidak, saya tidak peduli. Kaisar Naga Jinyuan adalah babi mati yang tidak takut air mendidih. Tidak peduli apa yang dikatakan Jitian Sing, dia tuli. Jitian Sing terlihat tertekan. Apakah ini membuang-buang waktuku? Ini menghina kecerdasan Anda, Kaisar Jinlong yang jelek adalah babi lebih pintar dari mereka. Lihat, begitulah cara Raja Dewa Asing melakukan sesuatu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan elit kerajaan Naga. Para master bintang itu tidak punya otak yang panjang. Para jenderal dan marshal yang Anda anggap sebagai orang kepercayaan Anda juga asal-asalan terhadap Anda. Saya merasa sedih untuk Anda berapa banyak jenderal yang Anda kenal untuk menyaring mereka dan menyerahkan semuanya kepada Anda untuk dinilai. Cari sendiri. Apa laporan para astrolog ini? Itulah Raja Tertinggi. Yang saya cari adalah informasi terkait Kaisar Feng Tianlong 3977 Jika orang lain menyerang Sirius, apakah Anda benar-benar akan membantu Bendy? Kaisar Naga Jinjuan memandangnya, lalu melihat ke Slip Diok. Beberapa dari mereka tidak percaya. Setelah itu, dia meninggalkan lebih dari 10 Slip Diok kepada Kaisar Longdi dari Jinjuan. Tetapi jika lima dewa ingin menindas Anda, Anda juga dapat mengirim pesan untuk memberitahu Raja ini bahwa kami akan mencoba membantu Anda. Meskipun Anda terpaksa bergabung dengan kami dan mematuhi perintah Raja. Sebelum berangkat, Raja menyuruhmu menjaga domain Siriusmu dengan baik. Jangan biarkan boneka lima dewa mengambilnya. Baiklah, Ji Tianxing menganggupkan kepalanya dan berkata, saya sudah lama berada di sini. Saya berangkat hari ini. Kaisar Naga Jinjuan diam-diam menghela nafas lega, dan alisnya juga terangkat. Jadi, kamu ingin meninggalkan Sirius dan pergi ke Tianyang untuk melanjutkan penyelidikan? Tentu saja Ji Tianxing menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak ada panen di sini. Apakah Anda akan terus mencarinya? Oleh karena itu, dia hanya dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya kepada Ji Tianxing. Sejauh yang diketahui Bendy, Kaisar Tianlong tidak datang ke wilayah Sirius ribuan tahun yang lalu. Dia tidak bisa menyelamatkan mukanya dan meminta Ji Tianxing untuk menindak lanjutinya. Nafsu makan Kaisar Naga Jinjuan meningkat, tetapi dia tergantum di udara. Dia tidak bisa naik atau turun. Dia merasa sangat tidak nyaman. Tetapi Ji Tianxing tidak jelas dan tidak membicarakannya setengah-setengah. Namun, jika menyangkut peluang menerobos Kaisar Ilahi, serta misteri dan misteri yang lebih besar, Kaisar Longdi dari Jinjuan sangat perhatian dan mendengarkan dengan cermat. Ji Tianxing ingin menemukan jenazah Kaisar Tianlong. Jinjuan Longdi tidak mempedulikannya. Jatuhnya Sang Master juga terkait dengan peluang menerobos alam Tuhan. Sebagian besar rahasia yang saya ceritakan sebelumnya disimpulkan dan diselidiki oleh Sang Master. Dia adalah orang bijak di dunia naga. Dia telah melihat rahasia surga dan mempelajari banyak rahasia. Di antara dewa-dewa kuat di kerajaan naga, Tuhan adalah yang paling dekat dengan alam dewa. Selain itu, ada alasan yang sangat penting. Sebagai seorang murid, kita harus melakukan yang terbaik untuk menyelidiki masalah ini. Namun, saya tidak melihat jenazah dan sisa-sisa Sang Majikan, dan saya dengan tegas menolak menerima hasilnya. Oleh karena itu, dia menghela nafas dengan nada yang rumit, meskipun, dikatakan bahwa Tuhannya telah jatuh. Namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk terus menggali lubang untuk membuat Kaisar Naga Jinjuan lebih kuat. Ji Tianxing menjelaskan, orang mengira saya ingin mencari relik peninggalan guru saya, atau berita dan rahasia. Sebenarnya, saya hanya ingin mengetahui kebenaran kejatuhan Tuhan dan mengapa dia mengorbankan nyawanya. Setelah hening beberapa saat, hari pemakaman bertanya lagi, menurut Anda apakah sebelum jatuhnya Kaisar Tianlong, akan ada sesuatu yang benar-benar tertinggal? Karena dia sudah mengambil keputusan dan cukup percaya diri, hari pemakaman tidak akan banyak bicara. Meskipun Kaisar Naga Mas Licik dan Licik, dia adalah klan naga. Saya yakin bahwa saya bisa memenangkan hatinya dan menggunakannya di masa depan. Jika Anda dapat mengambil lebih banyak dewa teratas, Anda akan memiliki peluang menang yang jauh lebih besar di masa depan. Saya ingin mencari lima dewa untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menyelesaikan krisis Kerajaan Naga, tentu saja, tidak bisa bertarung sendirian. Lima dewa telah lama berada di puncak kehidupan mereka, namun mereka masih harus menerima begitu banyak dewa yang kuat untuk melayani mereka. Ji Tianxing berkata dengan tenang, membunuhnya mudah, tetapi saya tidak dirasa tidak perlu. Menurut pendapat saya, Anda sebaiknya membunuhnya mempertahankannya selalu menjadi faktor yang tidak pasti dan bisa menjadi bencana di kemudian hari. Kaisar Naga Emas itu mencurigakan dan berbahaya. Sekalipun Anda memaksanya untuk mengambil sumpah surga, saya khawatir dia tidak akan menyerah. Suara membosankan mengubur langit terngiang-ngiang di benak Ji Tianxing. Seperti sebelumnya, pedang penguburan berlari kencang di kehampaan, dan Ji Tianxing memasuki dunia pedang dan berlatih di pagoda. Wah, dia kembali ke kehampaan, menawarkan pedang pemakaman dan melanjutkan perjalanannya. Satu jam kemudian, Ji Tianxing meninggalkan bintang kiaw. Selain Kaisar Naga Jinyuan sendiri, tidak ada yang tahu bahwa Master Domain Sirian ini telah ditundukkan. Ketika dia meninggalkan kuil, tidak ada yang tahu. Ketika dia datang menemui Kaisar Naga Jinyuan, tidak ada yang menemukannya. Meninggalkan kalimat ini, Ji Tianxing berbalik meninggalkan ruang rahasia. Sosoknya menjadi transparan dan menghilang. Saya pergi. Saya berharap dapat bertemu Anda lain kali. Anda dapat memahami alasan-alasan ini. Kaisar Naga Jinyuan hanya mengerutkan kening dan tidak membantahnya. Tidak lagi. Ji Tianxing berkata sambil tersenyum, kapan kamu bisa lebih tulus dan tidak terlalu munafik? Raja ini akan sering memandangmu. Melihat Ji Tianxing bangkit untuk meninggalkan kamar rahasia, dia dengan munafik berkata, kamu pergi. Aku akan mengirimmu pergi. Kaisar Naga Jinyuan tidak membantahnya dan diam-diam menerima slip giyok tersebut. Hanya saja Anda begitu curiga hingga tidak pernah mempercayainya. Selain itu, Kaisar Dewa Jiuyang juga meminta seluruh wilayah bintang Tianyang untuk mendirikan dewa-dewanya di mana-mana, sehingga ratusan juta makhluk hidup dapat memujanya dan memberinya kekuatan iman. Ribuan makhluk asing di dunia ini seperti semut mol yang sederhana. Mereka ditindas secara ekstrim. Di bawah instruksi Kaisar Dewa Jiuyang, master domain Tianyang memperbudak ribuan dunia dan mencari sumber daya budidaya siang dan malam. Namun meski begitu, penguasa wilayah Tianyang memerintah seluruh wilayah bintang dengan kemunculan Raja Dewa Puncak, dan tidak ada yang merasa tidak puas. Faktanya, kekuatan sebenarnya dari penguasa Tianyang sama seperti Raja Dewa Changfeng, tetapi tidak ada latar belakang dan kekuatan yang sesuai. Setelah instruksi dan budidaya Kaisar Dewa Jiuyang, ia menjadi Raja Dewa Puncak ratusan tahun yang lalu. Pada awalnya, master domain baru saja mencapai kerajaan ilahi tingkat ke-9, dan kekuatannya tidak begitu kuat. Namun faktanya, master domain telah ditundukkan oleh Kaisar Dewa Jiuyang lebih dari 900 tahun yang lalu. Di permukaan, penguasa wilayah bintang Tianyang adalah Raja Dewa Alien asli. Oleh karena itu, dia belum pernah ke wilayah Tianyang, tapi dia mengetahuinya dengan baik. Sebelumnya, Ji Tianxing membunuh Raja Dewa Changfeng, menyempurnakan ingatan rohnya dan mendapatkan banyak informasi berguna. Ada lebih dari 100 juta bintang di wilayah bintang, ribuan bintang di antaranya dihuni oleh makhluk. Alam semesta kuno ini sedikit lebih kecil dari Sirius. Empat bulan kemudian, dia meninggalkan Sirius dan memasuki langit. Kubur langit fokus pada jalan, Ji Tianxing berkonsentrasi pada budidaya Su Tianjue, terus meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, Ji Tianxing dan surga pemakaman tidak lagi berbicara dan melanjutkan jalannya masing-masing. Saya harap Anda dapat menemukan jawaban yang Anda inginkan di tujuh alam yang tersisa sambil menghela nafas. Dia berkata, kami telah menyelidiki wilayah Scorpio dan Sirius yang paling dekat dengan kerajaan naga dan tidak menemukan apapun. Jika saya bisa menemukan petunjuk dan mengetahui apa yang dilihatnya, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Terlebih lagi, Sang Guru pasti telah melihat sesuatu ketika dia mencoba menyimpulkan rahasia surga untuk terakhir kalinya sebelum dia meninggal. 3.978 Potongan kecil bintang, yang terbang ratusan juta mil, terbakar dan menghilang dalam kehampaan. Puing-puing tersebut juga terbakar dalam penerbangan berkecepatan tinggi, berubah menjadi lebih banyak api dan meteor. Dengan dampak kuat hujan meteor, saya tidak tahu berapa banyak sisa bintang dingin yang tertiup menjadi puing-puing di tempat itu, mengeluarkan api yang tak terbatas. Namun, diameter setiap bintang yang tidak digunakan lebih dari beberapa juta mil, dan bintang besar bahkan berdiameter 80 juta mil. Padahal, bintang-bintang tersebut merupakan bintang kecil yang sudah ketinggalan zaman. Segera setelah cahaya putih ditemukan, hujan meteor menyerbu bintang-bintang padat dengan kecepatan yang mengerikan. Puluhan ribu meteor membentuk hujan meteor dahsyat, berlari kencang di kehampaan. Setiap titik putih, seperti meteor, mengeluarkan nyala api putih panjang, sangat menyelaukan. Hamparan luas cahaya putih terdiri dari puluhan ribu titik cahaya putih. Dalam kehampaan gelap di belakang kiri, cahaya putih yang menghalangi langit dan menerangi ratusan juta mil menyala. Tetapi ia tidak menyangka bahwa sebuah penglihatan tiba-tiba muncul di kehampaan. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia awalnya berencana untuk melewati area ini dan pergi ke kedalaman wilayah bintang Tianyang secepat mungkin. Selain itu, jaraknya miliaran mil. Jelas, ada lebih dari selusin makhluk asing yang hidup di kawasan ini. Dan di belakang bintang-bintang itu, di kehampaan yang jauh, ada 10 bintang yang mempesona. Benteng dengan penghalang ruang angkasa dari bintang-bintang jelas merupakan dunia yang dihuni oleh makhluk hidup. Di depan pedang penguburan, sekitar 100 juta mil jauhnya, ada beberapa bintang yang bersinar, memancarkan cahaya emas, putih atau merah. Bintang-bintang di sekitar kita sebagian besar masih merupakan bintang terlantar, namun lebih banyak lagi bintang yang dihuni makhluk hidup. Setelah terbang selama 3 hari, pedang itu akhirnya terlepas dari tepi lapangan bintang. Tetapi Jitian Singh tidak ingin membuang waktu untuk melahap bintang. Dia ingin pergi ke kedalaman wilayah bintang matahari langit sesegera mungkin untuk menemukan penguasa domain langit matahari. Meskipun demikian, beberapa bintang limbah juga mengandung banyak urat dan logam. Sebagian besar bintang di sekitarnya adalah bintang terbengkalai tanpa makhluk hidup. Saat ini, pedang penguburan berada di tepi wilayah bintang Tianyang. Pedang penguburan melintasi wilayah bintang Tianyang, melewati satu demi satu bintang yang ditinggalkan, dan terbang ke kedalaman bidang bintang. Oleh karena itu, setelah memasuki langit matahari, dia tidak perlu membuang waktu untuk menyelidikinya. Dia mengetahui siapa penguasa alam astral, apa latar belakang kekuatannya, dan di bintang mana dia tinggal. Namun, melihat ke arah kelompok meteorit itu, ia pasti akan menabrak puluhan bintang di depannya. Tetapi Anda dapat mengikis tepi sekelompok meteorit dan menghindarinya dengan biaya yang paling murah. Ji Tian Xing menganggupkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir. Saya memiliki artefak tingkat raja untuk melindungi tubuh saya. Itu akan baik-baik saja. Bahkan jika Anda menghindar ke samping sekarang, Anda tidak dapat menghindarinya sepenuhnya. Kelompok meteorit ini sangat cepat dan mencakup wilayah yang luas, lebih dari 300 juta li. Hari pemakaman tidak lagi melanjutkan topik ini. Beberapa orang khawatir untuk mengingatkan, bahkan dengan kekuatan Anda saat ini, dengan dampak positif kelompok meteorit ini, Anda juga akan terluka parah. Ji Tian Xing tampak tenang dan berkata, saya hanyalah metafora untuk menganalisis faktor terbentuknya hujan meteor ini. Tidak perlu serius. Perang Dewa dan Kaisar. Hari pemakaman tertegun sejenak, dengan nada ragu, lima kaisar Dewa tidak berkolusi. Bagaimana kita bisa bertarung? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu menambahkan, mungkin, beberapa Dewa juga dapat menyebabkan situasi ini. Saya khawatir hanya badai kehampaan berskala besar, atau disintegrasi sebuah bintang, yang dapat membentuk hujan meteor semacam ini. Bahkan jika itu adalah pertarungan antara beberapa Dewa tertinggi, mustahil untuk menciptakan pemandangan yang begitu mengejutkan, katanya dengan nada rendah. Saya tidak tahu apa yang terjadi di kedalaman kehampaan. Bagaimana hal itu bisa menyebabkan hujan meteor yang begitu dahsyat, kelompok meteorit sebesar itu hanya dapat terbentuk setelah hancurnya setidaknya ribuan bintang. Setelah mengamati sesaat, dia mengetahui situasinya dan ekspresinya menjadi bermartabat. Dia telah melakukan perjalanan melintasi langit berbintang berkali-kali sebelumnya, dan akrab dengan segala jenis bahaya di langit berbintang. Sua Mengetahui berita tersebut, Ji Tian Xing segera menyelesaikan kultifasinya dan meninggalkan ruang waktu yang terdistorsi. Situasinya tidak bagus, kami bertemu sekelompok meteorit, dan momentumnya sangat besar. Pada saat yang sama, ia menggunakan roh untuk mengirimkan suara, membangunkan Ji Tian Xing yang masih berlatih. Meskipun pedang penguburan itu jauh, ia juga merasakan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, sehingga dengan cepat terbang ke depan. Saat cahaya putih tak terbatas akan menghilang, akan terdengar suara gemetar bumi, mengguncang kehampaan miliaran mil. Bang, boom! Kristal bintang tersebut juga menjadi bagian dari hujan meteor, yang terjadi bersamaan dengan hujan meteor. Makhluk asing di bintang-bintang, setidaknya satu triliun. Setelah itu, dia menyingkirkan pedang penguburan surga dan meledak dengan kecepatan tercepat, seperti pita, dan melaju menuju sepuluh bintang di depan. Jangan khawatir, jika saya tidak dapat melakukan sesuatu, saya akan melindungi diri saya sendiri. Kata Ji Tian Xing. Sejauh menyangkut surga pemakaman, ia hanya mengkhawatirkan keselamatan Ji Tian Xing, dan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian makhluk asing tersebut. Mendengar ini, dia tahu bahwa dia telah mengambil keputusan dan berkata dengan suara rendah, karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan ikut campur, tetapi kamu harus bertindak sesuai dengan keinginanmu. Kemampuan, makhluk asing itu berada dalam kesulitan. Mereka tidak bersalah dan menyedihkan. Selain itu, seluruh wilayah bintang Tian yang diperbudak oleh Kaisar Dewa Sembilan Yang. Ji Tian Xing menghela nafas, meskipun mereka alien, mereka juga menjalani kehidupan. Apakah Anda perlu mengambil risiko ini demi makhluk asing yang tidak ada hubungannya dengan itu? Hari pemakaman terdiam sejenak, dan kembali membujuknya, mungkin kamu punya kemampuan untuk mengatasi hujan meteor, tapi kamu juga sangat berbahaya, dan kemungkinan besar kamu akan mati. Saya mempunyai kemampuan untuk mengatasi bencana alam ini. Jika saya tidak membantu Anda saat menghadapi kematian, saya tidak dapat hidup dengan hati nurani saya. Tetapi hujan meteor yang tiba-tiba ini merupakan bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Jika ini adalah bencana akibat ulah manusia atau perang, saya pasti tidak akan melakukan intervensi. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Ya, makhluk asing di selusin bintang benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Jangan lupa, mereka semua adalah ras alien. Mereka tidak ada hubungannya denganmu mendengar hal tersebut, hari pemakaman menebak pikirannya dan bertanya, apakah kamu ingin melawan meteorit dan menyelamatkan makhluk asing di bintang? Setelah dihantam meteorit, belasan bintang akan hancur, dan triliunan makhluk juga akan menderita akibat bencana pemusnahan. 3.979 Untuk sementara waktu, empat belas bintang berada dalam keadaan gembira, dan orang-orang bersorak dan bersorak. Mereka yang bisa melihat hujan meteor dengan mata kepala sendiri akan mendapat keberuntungan, dan keinginannya akan terkabul. Karena pengabdian mereka kepada Tuhan dan Tuhan yang mahasisah, mereka dapat menyaksikan keajaiban yang begitu menakjubkan dan cemerlang. Karena, dalam pemahaman mereka, ini adalah keajaiban yang jarang terlihat dalam seribu tahun. Makhluk asing yang bodoh sangat bersemangat untuk bernyanyi dan menari, dan memberikan sorakan kejutan. Kemudian, Sesaat kemudian, berita menarik menyebar ke seluruh bintang. Ini hujan meteor. Puluhan ribu meteor membelah kehampaan hanya master yang mencapai kerajaan Tuhan yang dapat melihat kebenaran cahaya putih. Makhluk hidup yang telah menjadi dewa hanya dapat melihat secara samar-samar bahwa terdapat puluhan ribu titik cahaya dalam cahaya putih yang tak terbatas. Makhluk biasa tanpa Tuhan tidak dapat melihat langsung cahaya putih yang mengerikan itu, dan mata mereka menjadi buta, buta dan berdarah. Mereka hanya bisa melihat cahaya putih tak terbatas dari langit kosong, menutupi segalanya. Bintang-bintang di langit yang tinggi menghilang, dan kehampaan yang gelap pun hilang dari pandangan. Tiba-tiba, tak terhitung banyaknya orang yang mendapati bahwa langit menjadi putih menyala dan menyelaukan. Semua orang sibuk, sebagian besar menambang, mengumpulkan obat-obatan, menanam makanan Tuhan, del, dan sedikit yang menyembuhkan luka atau berlatih mengasingkan diri. Saat ini, orang-orang dengan 14 bintang bekerja keras seperti sebelumnya. Banyak makhluk muda yang menganggap hidup itu seperti ini. Selama bertahun-tahun, sebagian besar makhluk asing sudah terbiasa dengan hari seperti ini. Oleh karena itu, mereka menderita, tetapi mereka tidak menyadarinya. Tetapi makhluk asing biasa ini belum pernah ke bintang lain, apalagi wilayah bintang lain. Meskipun, hari-hari yang membosankan dan menyedihkan seperti ini, di mata makhluk surgawi lainnya, adalah hari yang tertindas dan menderita. Hanya dengan cara inilah Tuhan dan Tuhan yang Maha Esa dapat melindungi kedamaian mereka. Secara keseluruhan mereka harus menyembah Tuhan dan Tuhan yang Maha Esa. Saat beribadah, mereka tidak hanya sujud, memberi hormat, berdoa dan membaca kitab suci, tetapi juga menjaganya selama tiga hari tiga malam. Mereka tidak hanya harus mencari sumber daya budidaya siang dan malam, dan menyerahkan jumlah yang tetap tepat waktu, tetapi juga pergi menyembah Tuhan Tianyang dan Tuhan yang Maha Esa di awal setiap hari. Bulan. Meskipun demikian, triliunan makhluk di empat belas bintang adalah budak yang diperbudak oleh penguasa bintang dan penguasa Tianyang. Setelah para astrolog melarikan diri, para dewa yang menguasai benua dan kekuatan tertinggi juga merasakan datangnya kematian. Untungnya, mereka membawa serta kerabat, teman, dan orang kepercayaan, serta sumber daya budidaya yang tiada habisnya. Dan sejak saat itu, semua orang, tebaklah. Bintang-bintang mereka pasti akan runtuh akibat pemboman hujan meteor. Adapun ratusan miliar makhluk di bintang, mereka tidak dapat mengelola atau menyelamatkannya. Setelah peluncuran kapal perang, putus asa untuk menerobos langit, menuju ke udara kosong, api melarikan diri ke kejauhan. Wah! Oleh karena itu, Sang Master Bintang, orang kepercayaannya, kerabat, dan teman-temannya semuanya menggunakan kecepatan tercepat untuk mengosongkan rumah harta karun dan menaiki kapal senzu dengan sumber daya budidaya yang dicari selama bertahun-tahun. Manfaatkan hujan meteor yang belum tiba, dengan kecepatan tercepat untuk meninggalkan pelarian bintang, lari. Jadi, keempat belas ahli nujum itu memberikan perintah yang sama. Adapun para penguasa domain dan dewa tertinggi yang mereka percayai, mereka tidak berguna dan tidak pernah bisa melindungi mereka. Bahkan Master Bintang 8 dan 9 di alam Senwang tidak dapat menghentikan hujan meteor. Dalam menghadapi bencana besar seperti hujan meteor ini, semua orang tidak berdaya. Setelah diskusi singkat, kami sampai pada suatu kesimpulan. Apapun yang mereka lakukan, mereka segera menyelesaikan urusan mereka dan memanggil orang kepercayaan, kerabat, dan teman untuk mendiskusikan cara menanganinya. Pada saat yang sama, para penguasa bintang dikejutkan oleh hujan meteor. Sesegera mungkin, mereka mengirim pesan ke Master Bintang dan menanyakan bagaimana cara menghadapinya. Oleh karena itu, semua dewa yang kuat menjadi panik. Jika dilihat dari arah meteorit tersebut, pasti akan menabrak bintangnya. Terlebih lagi, meteorit yang mempesona itu mendekat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bisa dibayangkan begitu bintang-bintang mereka dihantam meteorit, mereka akan terkoyak dan hancur seketika. Dan meteorit di langit itu, diameter setiap meteorit tidak kurang dari 10.000 mil. Setiap meteorit mempunyai dampak yang mengerikan, dan seringkali meteorit dengan diameter 100 zang dapat menghancurkan sebuah kota. Meteorit yang terbang dengan kecepatan tinggi dan menembus kehampaan hanyalah pecahan bintang lain. Karena, para dewa dan orang-orang berkuasa ini semua mengetahui bahwa yang disebut hujan meteor sebenarnya adalah sekelompok besar meteorit. Tetapi bencana, bencana. Reaksi mereka sangat berbeda dengan reaksi masyarakat pada umumnya. Mereka tahu bahwa itu bukanlah keajaiban sama sekali. Lebih dari 1 triliun makhluk asing hanya dapat menemui datangnya kematian dalam keputus asaan dan kegilaan. Bahkan bintang-bintang, juga menjadi hamparan putih yang luas, yang lebih lemah tidak mampu melihat apapun. Cahaya putih di langit semakin menyilaukan, sehingga orang tidak bisa melihat secara langsung. Menonton, hujan meteor di kehampaan semakin dekat. Mereka dianggap sebagai dewa, sebagai penguasa domain, dan dewa iman tertinggi, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan mereka. Sayangnya, patung itu tidak merespon. Mereka bersujud dan berdoa dengan gila-gilaan, dan kepala mereka berlumuran darah. Mereka sangat taat, beberapa orang bodoh, ketakutan dan putus asa, pergi menyembah Tuhan dan Tuhan Yang Mahasa. Mereka bersumpah dengan marah, mengutuk penguasa daratan mereka. Orang-orang yang putus asa dan tidak berdaya, mengetahui bahwa mereka harus mati, mengesampingkan rasa takut mereka. Di setiap bintang, di mana-mana terlihat kerumunan yang panik dan kacau, langit dan bumi bergema dengan jeritan dan lolongan yang melengking. Orang-orang yang tadinya bersemangat dan bersorak beberapa saat yang lalu menjadi sangat ketakutan dan putus asa. Akibatnya, keempat belas bintang itu panik dan putus asa. Bagaimanapun, orang-orang juga menggunakan slip diok untuk berkomunikasi satu sama lain. Berita itu menyebar ke seluruh bintang dengan kecepatan cahaya, dan dalam waktu setengah jam, berita itu menyebar ke seluruh bintang. Seluruh bintang dan semua makhluk hidup akan binasa, dan tidak ada yang bisa bertahan kecuali Raja Dewa dan penguasa bintang yang telah melarikan diri. Jika tidak ada keajaiban, paling lama dua jam kemudian, mereka akan menghilang bersama bintang. Puluhan ribu meteorit terbang menuju bintang tempat kita tinggal. Ternyata hujan meteor yang tampak indah dan menakjubkan adalah bencana terbesar. Masih dalam kehebohan dan kemeriahan masyarakat, akhirnya mengetahui kebenaran permasalahan tersebut. Saya tidak tahu siapa yang membocorkan berita tersebut. Sekitar satu jam kemudian, 3.980. Yang, seperti tombak, gugusan meteorit akan mencapai 14, menunjuk bintang. Bentuk keempat belas bintang itu seperti kerucut yang sangat besar. Bintang biru-biru berada di depan, dan 13 bintang lainnya berada di belakang. Dan 14 bintang di belakangnya tidak tersusun secara horizontal. Bentuknya seperti anak panah dan tombak yang diperbesar triliunan kali. Hampir 100 ribu meteorit tersusun dalam kelompok dengan lebar 200 juta li dan panjang 600 juta li. Yang membuatnya sedikit nyaman, meteorit tersebut tidak berbentuk horizontal, melainkan vertikal. Selama perjalanannya, dia mengamati dengan cermat meteorit dan 14 bintang. Jitiansing tidak lagi memperhatikan dewa-dewa yang melarikan diri itu, menoleh untuk melihat kelompok meteorit yang mendekat dengan cepat, dan mulai membuat persiapan. Ho hujan meteor akan datang. Saya harus bersiap sungguh aneh bahwa bintang-bintang itu tidak melarikan diri sendirian dan tetap terkubur bersama orang-orang di seluruh bintang. Di langit berbintang ekstrateritorial, keburukan dan kegelapan sifat manusia telah dimanfaatkan sepenuhnya oleh banyak orang berkuasa dari berbagai ras. Sebenarnya, Jitiansing sudah lama mengharapkan hasil ini. Namun, sungguh menjijikan bahwa mereka telah meninggalkan orang-orang di seluruh bintang dan melarikan diri sendirian. Penguasa bintang-bintang ini dan penguasa benua semuanya adalah dewa tinggi dan dewa menengah. Tentu saja mereka tidak bisa menahan dampak meteorit. Saat suaranya turun, mereka tidak akan bisa melarikan diri dengan kapal ini, itu kapal fregat. Raja Tuhan, kapal yang kuat. Tetapi Jitiansing memiliki banyak informasi dan melihat kebenaran dalam sekejap. Meskipun titik cahaya tersebut sangat kecil. Ketika dia terbang di dekat ribuan bintang biru, sebelum dia sempat bernapas dan memulihkan diri, dia melihat beberapa titik cahaya melintasi kehampaan dekat bintang-bintang. Tubuh Tuhan menanggung sakitnya robek, dan roh diregangkan hingga batasnya, yang membuatnya sakit kepala. Hasil dari kedipan terus-menerus dengan cara apapun adalah kekuatan sucinya terkuras abis dan pikirannya sangat lelah. Namun, apapun konsekuensinya, dia mengeluarkan kekuatan terkuat dan terbang ke bintang biru dalam tiga jam. Awalnya, dia membutuhkan waktu sehari untuk bisa mendekati bintang biru. Sosoknya berkelap-kelip dalam kehampaan, dan setiap kilatan bisa bergerak ribuan mil. Di luar angkasa, Jitiansing bergerak dengan kecepatan cahaya. Meteorit pertama akhirnya tiba dan meluncur ke arahnya. Hanya dua perempat jam kemudian, hujan meteor putih yang menyilaukan menenggelamkan sosok Jitiansing. Singkatnya, apakah dia bisa melawan gerombolan meteorit dan mempertahankan 14 bintang masih belum pasti, tapi dia tidak akan pernah terbunuh oleh meteorit. Jika perlu, dia dapat memanipulasi kedua mahakarya ini kapan saja untuk menyelesaikan krisis. Selain itu, pikiran Jitiansing juga terhubung dengan Butian Zhu dan pagoda Jiutian Shijue. Adapun tubuh emas abadi dari leluhur yang malang dan aneh, telah menyatu ke dalam tubuhnya, dan bersinar dengan cahaya kemasan kabur, melindungi tubuhnya. Dia memegang palu dengan lima warna guntur di tangan kanannya. Jam primitif yang gelap dan kacau, tergantung di sebelah kirinya. Sua-sua. Setelah pemulihan kekuatan sucinya, dia menawarkan tiga artefak tingkat raja. Dia meminum beberapa pil tingkat raja untuk mengatur semangat dan kekuatan. Setelah memikirkannya, Jitiansing memutuskan untuk berimprovisasi. Bagaimanapun, sabuk meteorit itu panjangnya 600 juta mil. Ada celah di antara setiap meteorit. Saya punya cukup waktu untuk menghadapinya. Cara mengatasinya tergantung dampak meteorit tersebut. Kalau diminta mempersiapkan satu bulan sebelumnya, tidak masalah. Namun, rencana ini menghabiskan terlalu banyak daya dan memakan waktu lama. Selama 14 bintang dihilangkan untuk memberi jalan bagi meteorit, krisis akan teratasi secara alami. Sedangkan untuk rencana ketiga, dia memindahkan 14 bintang itu dengan bantuan kekuatan artefak tingkat raja dan bintang-bintang di sekitarnya. Tetapi terlalu banyak usaha dan terlalu banyak risiko. Lebih aman melakukan hal ini karena dapat membubarkan kawanan meteorit sepenuhnya. Adapun rencana kedua, dia akan mengambil inisiatif menyerang, memanipulasi tiga artefak luar biasa, dan mengalahkan setiap meteorit. Ada juga beberapa meteorit yang tidak bisa dihentikan, tapi tidak akan menabrak 14 bintang. Mereka akan menggosok tepi bintang-bintang ini dan bergegas lebih jauh ke dalam kehampaan. Gunakan penghalang ini untuk menjauhkan 14 bintang dari sebagian besar dampak meteorit. Pada rencana pertama, dia memanfaatkan sepenuhnya kekuatan sihirnya dan membangun penghalang selebar 100 juta li dengan bantuan tiga artefak luar biasa. Ji Tian Xing menyusun beberapa rencana untuk menghadapinya. Jika keduanya disusun secara horizontal, dengan permukaan kontak selebar 600 juta mil, tidak ada yang bisa dia lakukan selain mempertahankan sebagian dari bintang-bintang tersebut. Jadi, dia memanipulasi jam primitif yang kacau, membiarkan jam dewa meledak dengan kecepatan tercepat, menghantam meteorit. Ji Tian Xing memperkirakan meteorit tersebut tidak akan berdampak pada bintang Kian Lan, tetapi mungkin akan menabrak bintang terakhir setelah terbang ratusan juta mil. Tetapi meteorit ini bukanlah serangan langsung, melainkan di sebelah kiri, 100 juta mil jauhnya dari Ji Tian Xing. Apalagi meteorit api putih yang terbakar, bentuknya tidak beraturan, seperti batu besar, permukaannya masih berwarna coklat tua. Diameternya lebih dari 50 ribu mil. Sesaat kemudian, meteorit kedua tiba. Jika Anda tidak dapat menggunakan kekuatan sucinya dengan benar, saya khawatir dia hanya dapat mengalahkan 10 ribu meteorit, dan kekuatannya akan habis. Karena dia tahu ada puluhan ribu meteorit yang menunggunya. Namun ia tidak berani menganggap enteng apalagi lengah. Meskipun demikian, dia hanya menggunakan sedikit kekuatan sihir, 1 dari 10 ribu kekuatan, untuk memecahkan meteorit. Meteorit pertama hancur dengan mudah, dan alis Ji Tian Xing terentang, dan dia merasa lega. Untungnya, dampak meteorit ini serupa dengan yang saya perkirakan. Dampaknya sudah habis, tidak ada kekuatan baru yang bisa dikendarai, mereka hanyut dalam kehampaan, kehilangan ancaman. Uing-uing transparan seperti kristal itu, menyeret api ekor putih panjang, tersebar di kehampaan, dan terbang sejauh jutaan mil, lalu perlahan berhenti. Tetapi kristal bintang dengan diameter lebih dari 10 ribu li, yang menghancurkan langit dan bumi, juga hancur berkeping-keping dan memercikkan ratusan keping-puing. Palunya aman dan sehat, dan kolom cahaya petir ungu runtuh di tempat, berubah menjadi miliaran busur listrik, dan menghilang dalam kehampaan. Kolom guntur ungu sepanjang 100 li yang mempesona bertabrakan dengan kristal bintang, meledakan bumi dengan suara yang sangat besar, bergema tanpa henti di kehampaan. Boom saat kristal bintang masih berada 30 ribu mil jauhnya, dia meraung dan menghancurkannya dengan palu di tangannya. Ji Tian Xing memegang palu dengan bermartabat dan menyesuaikan dirinya ke kondisi terbaik. Diameter kristal bintang ini lebih dari 10 ribu mil, membakar api bintang putih, membawa kekuatan penghancur langit dan bumi.